Alhamdulillah Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Nadalsyah menutup secara resmi pekan olahraga Kabupaten Porkap di Arena Tiara Batara Muara Tewe pada Minggu pagi 13 Agustus 2017. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian hajatan olahraga terbesar di Kabupaten Barito Utara tersebut, Bupati Nadalsyah mengharapkan kegiatan Porkap menjadi agenda rutin yang diselenggarakan menjelang setiap pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Porprof. Menurutnya dengan kegiatan Porkap inilah, Barito Utara akan mampu mengukur kualitas dan prestasi atlet-atlet yang akan berlomba pada event Parprof, Prapon, dan PON, serta tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan lainnya di tingkat yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, Porkap tahun ini merupakan tonggak seluruh insan olahraga untuk memacu semangat solidaritas dan kebersamaan Barito Utara sebagai tuan rumah Porkap tahun 2018 mendatang. Kesereusan Pemkap Barito Utara ini terlihat dengan direhatnya seluruh sarana-prasarana olahraga saat ini. Pada kesempatan itu, Bupati ingin menanamkan semangat kepada atlet untuk meningkatkan prestasi lebih tinggi lagi dan maksimal dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang dilalui selama latihan. Khusus bagi para atlet yang mengikuti event Porkap, Bupati mengharapkan kompetisi ini dijadikan sebagai landasan untuk lebih semangat dan giat berlatih, karena prestasi kemenangan akan lahir dari pribadi yang secara terus-menerus berlatih tanpa henti. Dengan berakhirnya Porkap kali ini, bukan berarti kegiatan-kegiatan pembinaan juga turut berakhir. Hal ini justru sebuah awal untuk mulai menata dan mengukur prestasi yang lebih tinggi dalam sejarah olahraga di Kabupaten Barito Utara. Dari Muara TW, Tim Liputan Batra TV, mengabarkan.